Halo guys, welcome back to my channel Kizuna Ridwan So ya, seperti yang udah kalian baca di judul Kali ini gue bakalan nge-share komponen-komponen PC lagi ya Dan komponen PC yang bakalan gue share kali ini adalah Komponen PC untuk ngerakit PC gaming Dengan spek yang udah lumayan tinggi banget Dengan budget 15 jutaan Dan ini udah pake RTX 3000 series Dan juga udah pake ini Intel dari generasi ke-12 Yaitu Alder Lake ya guys So ya, gue biasanya ingin ngomong panjang lebar untuk intro Tapi kali ini gak bisa Karena gue ntar lagi harus pergi ada urusan So langsung aja kita masuk ke videonya Dan seperti biasa langsung aja kita putar intronya ya guys So here we go Oke guys, so langsung aja Seperti yang udah gue bilang tadi di intro So, gue ntar lagi mau pergi So, gue gak bisa buat lama-lama video ini So langsung aja kita mulai dan cepat selesaikan video kali ini ya guys So langsung aja ini dia komponen-komponen Untuk ngerakit PC gaming dengan spek yang lumayan tinggi Dengan budget 15 jutaan So langsung aja kita mulai ya guys Seperti biasa ke Tokopedia So ya langsung aja yang pertama adalah prosesor Untuk prosesor seperti yang gue bilang tadi di intro kali ini Kita bakalan pake prosesor dari Intel Generasi terbaru mereka Yaitu generasi ke-12 Alder Lake So langsung aja kita mulai Untuk CPU alias prosesor yang bakalan kalian pake Gue sarankan adalah Prosesor Core i5 Gen 12 yaitu i5 12400F Ya ini Gen 12 Alder Lake nya Inter generasi terbarunya Intel saat ini So ya ini 6 Core 6 Thread Dan ya performanya bener-bener bagus banget Ya gue akui Alder Lake itu bener-bener powerful Core i3 nya Alder Lake aja bener-bener powerful Apalagi i5 nya So ya itu dia untuk prosesor-prosesor Gue sarankan pake Intel Core i5 12400F By the way untuk cooler CPU nya Kalian pake cooler bawaannya aja ya Sarankan gue biar lebih murah Tapi kalo kalian mau beli cooler terpisah boleh Tapi itu budgetnya udah keluar dari 15 juta So gak akan gue include di video kali ini ya guys So ya langsung aja kita lanjut ke komponen berikutnya Oh ya by the way prosesor nya ini harganya 2.575.000 Seperti yang kalian bisa lihat disini So ya langsung aja kita lanjut ke komponen kedua Oke komponen kedua adalah power supply Power supply nya disini kita bakalan pake Si Sonic Focus GX750 Ya ini adalah salah satu power supply yang udah lumayan tinggi Udah masuk jajaran high end Ini adalah GX750 Ini adalah salah satu power supply Yang udah terkenal banget Bagusnya dari si Sonic Dan ini harganya hampir 2 juta Yaitu 1.919.000 Kenapa gue sarankan pake Power supply si Sonic GX750 ini Karena seperti yang udah gue bilang tadi Ini build adalah build yang udah nyaris banget Dibilang high end Udah nyaris tinggi lah Udah tinggi banget speknya So gue bener-bener sarankan kalian Pake power supply yang bener-bener Udah tinggi banget juga spek dan quality Oleh sebab itu gue sarankan kalian pake GX750 dari si Sonic ini Dan ini juga udah 80 plus gold Full modular So ya langsung aja kita lanjut ke komponen berikutnya Ya ampun gue bener-bener terburu-buru banget kali ini nih bangsa Karena bentar lagi mau pikir So ya langsung aja guys Lanjut ke komponen ketiga Yaitu Oke SSD Untuk SSD disini Kita bakalan pake SSD dari Samsung Lebih tepatnya Samsung 970 EVO Plus M.2 Ini adalah SSD M.2 PCIe NVMe Gen 3 500GB Ya ini adalah salah satu SSD Gen 3 terbaik Yang ada di pasaran Dan gue pribadi pake SSD ini Gue pribadi pake Dan ini gue jamin kualitasnya bener-bener bagus banget Ini udah gue pake sendiri di PC gaming pribadi gue Gue pake ini sebagai MyDrive gue Dan ya ini kualitasnya bener-bener bagus banget Garansinya ada 5 tahun Dan ya ini juga udah ada di RAM ya Jadi bagi kalian yang tanya bang Ini udah ada di RAM-nya atau belum Ya udah ada di RAM-nya Gak usah takut Udah ada di RAM case-nya untuk SSD yang satu ini ya So ya langsung aja kita lanjut ke komponen berikutnya Komponen keempat Itu seharusnya motherboard kalau gue kagak salah enggak Dan yap motherboard Untuk motherboardnya kita bakalan pakai dari Asus seri Prime So ya ini adalah motherboard Asus Prime H610M D4 Intel So ya ini adalah motherboard untuk Intel Gen 12 Alder Lake Dengan chipset H610 So langsung aja ini dia nya Micro ATX motherboardnya Dan ya ini udah ada slot untuk M.2 NVMe SSD So udah bisa support untuk SSD M.2 seperti yang udah kita pilih tadi Dan ya ini juga dari Asus Prime jadi kualitasnya gak usah ditanya Dan gue pribadi suka banget dengan warnanya dari Asus Prime ini Entah kenapa bagi gue enak aja gitu dilihat So ya langsung aja itu dia untuk Asus Prime H610M motherboard Yang bakalan gue sarankan Masih ada yang lebih murah Tapi kalau kalian mau cari ya cari kemungkinan dari Asus Prime Tapi dari Asus kalau gak sarankan gak ada M.2 NVMe nya Jadi kalian kagak bisa pakai SSD dari Samsung tadi So ya itu dia By the way sorry ya Sorry banget gue ngomong cepet-cepet Gue bener-bener terburu-buru banget buat video kali ini So langsung aja kita lanjut video Eh video kan Jadi ngelawak kan kepala gue kan So langsung aja kita lanjut ke komponen berikutnya Oh ya by the way motherboardnya harganya Rp 1.500.000 Plus ini RAM nya pakai DDR4 ya By the way guys ini slot RAM nya DDR4 bukan DDR5 pastinya So ya langsung aja ke komponen berikutnya FGA So ya untuk FGA kita bakalan pakai FGA dari Infibia lebih tepatnya GeForce RTX 350 Dan ini adalah versi dari Colorful yaitu Ultra W2 OC Edition So ya ini harganya Rp 5.400.000 RTX 3050 Dan ya ini RAM nya 8GB Dengan versi GTDR6 pastinya So ya inilah salah satu Keluaran baru dari Infibia Ini baru keluar berapa bulan sih Gue kagak ingat Berada-ada 3 bulan ini rilis RTX 3050 Gue gak palingan So ya ini salah satu RTX 3000 series yang baru aja rilis Dan inilah versi Salah satu versi favorit gue yaitu Versi Colorful iGame Ultra W2 OC So ya langsung aja kita lanjut ke ini Ke komponen berikutnya Komponen keberapa ini Gue pribadi juga punya ini RAM Jadinya gue juga tahu seperti apa bagusnya dan kerennya di sensor RGB nya RGB nya itu keren banget dan udah support software-software Nah RGB controller dari Brand Green Mother Mode terkenal Pastinya itu gak perlu takut untuk kontrol RGB nya gampang Dan ya sudah jelas sudah support XMP dan lain-lainnya So ya itu dia untuk RAM gue sarankan kalian pakai dari Team Group T-Force RGB ini ya guys Warna putih juga ada kalau kalian mau suka Warna putih yang RAM Vex warna putih ini juga ada kalau kalian mau ya Oke so itu dia untuk dari RAM nya Kita lanjut ke komponen keberapa ini Untahlah gue gak ingat jujur aja So ya langsung aja kita lanjut ke komponen berikutnya Yaitu PC Case nya Atau PC Case nya gue saranin kalian pakai Armageddon Image N9 ATX Gaming PC Case Ya ini udah ada tamper gelasnya Dan desainnya juga bagus dan keren banget Kalian misalnya digambar desainnya keren banget Dan ya ini juga seperti kalian lihat banyak slot-slot in nya Slot-slot on a raw hard disk serta SSD nya ya guys Gue pribadi gaming PC pribadi gue juga pakai PC Case ini Jadinya kalau kalian udah nonton atau pernah nonton live streaming gue Kera ke PC gaming gue Kalian pasti udah lihat seberapa bagus dan kerennya desain dari case PC satu ini So ya ini tuh gue jamin desainnya keren kualitasnya bagus Kenapa? Karena gue pribadi juga pakai Dan bagi depannya ini itu semuanya bolong Jadi ya bisa masuk angin Jadinya Airflow nya bener-bener bagus banget di case ini atas bawah Semuanya ada jalur untuk masuk angin Jadinya bener-bener Airflow nya itu bagus banget di case PC ini ya guys Jadi ya langsung aja kita lanjut ke komponen berikutnya Lebih tepatnya juga komponen terakhir Yaitu fan nya Yaitu PC fans Untuk PC fan nya itu gue saranin kalian pakai Armageddon T-Sarag TX I-Core ARG Desember RGB fan ya Saran gue kalian beli yang 3 biji atau 5 biji terserah itu Terserah kalian tentunya Dan ya ini dia harganya 348 Kita sebut aja 350 ribu ya So ya ini dia desainnya keren Dan ya gue tau desain keren Kenapa gue tau? Karena ya gue sendiri juga punya Ada beberapa gue punya Dan gue juga pakai sendiri di PC gaming pribadi gue So ya ini gue akui Warnanya juga keren guys Bukan cuma desainnya dan bentuknya yang keren Warna RGB nya itu keren banget Dan gue suka banget Dan ya btw ini udah ada Kedikasi juga Outracing control board nya secara gratis Kalau kalian beli 3 atau lebih Dan bukan hanya itu aja Dianya bisa kalian kontrol dengan RGB software Bawa motherboard dengan gampang Contohnya gue pakai motherboard ASUS Gue bisa kontrol dengan gampang dengan ASUS Outracing So ya itu dia ya guys So ya itulah dia komponen-komponen yang kalian butuhkan Untuk ngerakin PC gaming Dengan budget 15 jutaan Yang mana PC gaming ini Udah speknya lumayan tinggi Gue akui udah tinggi Dan udah siap untuk ngelibas segala jenis game Gue jamin 100% guys So ya itu aja Jangan lupa like, komen, serta subscribe Untuk total harganya ada di monitor sari Misalnya udah kalian lihat Gak sampai 15 juta Kalau perhitungan gue bener So ya langsung aja Seperti biasa Jangan lupa like, komen, serta subscribe Dan setiap gue bilang Gue terburu-baru banget So ya itu dia Jangan lupa like, komen, serta subscribe guys So ya I guess that's it See you guys I guess Ya gitu lah Eh by the way Kalau ada request content apapun Silahkan komen aja di kolom komentar Kalau gue bisa membuat Bakalan gue buat So ya I guess that's it